Intro 17 pelaku tindak pidana narkoba hasil dari kegiatan grebek kampung narkoba atau GKN konferensi di Aula Polres Pelabuhan Belawan K. Polres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon bahwa kepada bandar narkoba yang berjumlah 17 tersangka ini juga akan dikembangkan kepada tindak pidana pencucian uang Ia mengimbau kepada masyarakat apabila ada informasi sekecil apapun tentang peredaran narkoba dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan Semua saat ini sudah dilakukan penahanan dan segera dilimpahkan ke JPU Sementara untuk kasus narkoba Polres Pelabuhan Belawan akan terus mengembangkan sampai jaringannya Kasat narkoba Polres Pelabuhan Belawan menambahkan untuk peran narkoba sebagai bandar tetap kami kembangkan upaya ke atasnya dan apabila memang terbukti dengan perkara narkoba pasti akan diproses terbukti akan ditindak lanjuti Yang diamankan oleh kasat narkoba beserta jajaran tentunya dalam kegiatan gempur narkoba ada juga yang informasi dari masyarakat dan ada juga yang anggota langsung turun pelabatan dengan cara undercover ataupun melakukan penyelidikan dari 17 yang diamankan ini ini semuanya statusnya bandar narkoba bandar narkoba jadi perintah saya untuk khusus jaringan narkoba saya tidak mau hanya pengguna harus sampai ke bandar yang ada tangkapan yang perannya sebagai bandar tetap kami kembangkan upayakan ke atasnya dan apabila memang terbukti sesuai dengan perkara-perkara pasti kami proses dan terkait hasil kejahatan kalau memang sudah terbukti akan tidak lanjuti dengan SPI selanjutnya yaitu tindak bidana pencucian uang sesuai perintah bimbingan kebegian dari Belawan Sumatera Utara Parsa Oran Sitorus melaporkan Sekali lagi Persiapan Sekali lagi selamat menikmati